Well, selamat datang di AR Automotive. Yes, di sebelah gue ada mobil yang ganteng ini. Ini merupakan Ford Ranger Next Gen. Inilah Ford Ranger Next Gen. Ini merupakan tipe yang Raptor, artinya ini yang paling tingginya dan memiliki harga yang lumayan. Kalau nggak salah, mobil ini dibandol dengan harga 1 miliar lebih. Dan memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap juga, dan desain yang kekar banget, pokok banget, laki banget pokoknya desainnya. Dengan logo Ford besar di depan sini, dan ini semua berwarna dock, membuat tampilannya SUV sekali, dan ini ada headlamp yang dia tuh ada DRLC-nya gitu ya. Bentuk segini dengan udah menggunakan lampu LED proyektor, dan juga untuk fog lampnya di bawah ini kecil, dia juga sudah LED. Desainnya laki banget, dan di kapasinya sini ada buat aliran udaranya ya. Mobil ini dilengkapi juga dengan sensor parkir 4 titik di bumper bawahnya sini, dan senangnya buah itu, ininya warna hitam dock, dan silver-silveran di pusurnya ini yang perpaduannya itu cukup menarik. Ya, mungkin karena perpaduan warnanya ini, jadi tampilannya jadi lebih menarik. Kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, ya agak beda jauh ya untuk main look-nya, karena kalau ini tuh terlihat laki-laki banget, kalau sebelumnya tuh agak lebih cute, karena lampunya agak kecil, ada hias-hiasannya lainnya segala macam, dan kalau yang ini terlihat laki-laki banget gitu ya pakai mobil ini. Oh ya, mobil ini juga ada kamera 360-nya, kalau yang di depan tuh kameranya ada di atas tulisan Ford ini, di grill-nya ini. Kalau yang di samping seperti biasa di Sition, kalau yang di belakang itu dia ada di bawah logo Ford-nya juga. Nah, Ranger Raptor ini punya dimensi yang besar, karena dia panjangnya itu dia hampir 5,4 meter, lebarnya itu dia 2,2 meter, dan tingginya itu dia hampir 2 meteran. Untung ground clearance-nya sendiri, mobil ini sudah tinggi sekali, karena dia ground clearance-nya itu di atas 250 milimeter. Dengan harga yang cukup fantastis tadi, bagaimana mesinnya, kita coba buka. Sayangnya untuk yang next-gen ini tidak dibekali dengan hidrolis untuk kap mesinnya, jadi kita harus mengangkat dengan seksama, dan kap mesinnya ini cukup berat. Oke, mobil ini menggunakan mesin 2000 cc, sama seperti Everest yang titanium. dia memiliki tenaga sekitar 210 PS di RPM 3.750, dan torsi sekitar 500 Nm di RPM 2.000. Semua tenaga tersebut disalurkan ke 4 rodanya menggunakan transmisi otomatik 10 percepatan. Nah, untuk sisi keselamatan, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang cukup canggih, seperti ABS, EBD, heel assist, start, semuanya sudah standar. Jadi, kalian tidak perlu khawatir, karena sistem keamanannya sudah dijamin. Selain sistem keamanannya tadi, mobil ini juga sudah dilengkapi juga dengan adaptive cruise control. Jadi, pada saat di jalan tol, jalanan lurus, segala macam, kalian bisa menggunakan adaptive cruise control. Nah, dari depan saja kelihatan gagah, apalagi dari samping seperti ini kelihatan gagah sekali, dengan minim chrome, dan hitam dove yang menyelimuti over fender yang tebal ini. Dari depan, tengah dikasih footstep, kemudian di belakang ada over fender-nya. Kemudian, mobil ini juga handlenya dia berwarna sewarna body, dan sepionnya sewarna body, yang ada lapis set di sepionnya, dan juga ada kamera 360-nya di bawahnya. Ngomong-ngomong soal warna mobil ini, ini warnanya nge-dreng banget ya. Code Orange. Nah, mobil ini juga dibekali dengan beberapa warna. Ada warna biru lightning, kemudian ada warna white, terus ada gray, kemudian ada absolute black, dan juga ini Code Orange. Kita balik lagi ke mobilnya. Dari sisi pengareman, mobil ini sudah dilengkapi dengan disk di keempat rodanya, dan velgnya itu dia sudah modern banget, karena warnanya itu warna-warna paki, warna-warna dog gitu, tapi dia yang gray. Dan, velgnya itu dibalut dengan ban berukuran 285x70 ring 17. Bannya itu terlihat kokoh dan besar banget depan dan belakangnya. Kemudian, untuk hiasan-hiasan di bodinya ini, paling ya ada ini, filter udara, tapi gue gak tau ini bolong apa enggak. kemudian ada tulisan raptor di belakangnya sini, dan belum ada apa namanya ini disini, roll bar-nya belum ada, jadi paling gitu aja. Nah, kalau tampilan belakangnya lagi-lagi terlihat, laki-laki sekali, karena perpaduan warnanya itu, kombinasinya itu keren banget. Warna bodi, kemudian warna hitam dog yang menyelimuti pinggit-pinggirnya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan 4 buah sensor parkir di bumper belakangnya sini, dan di pojok-pojok sini nih. Bampernya sini ada sensor parkirnya juga, sebenarnya blank spot-nya dia ya. Blank spot-nya dia, kemudian, di bawahnya tuh, ada buah towing, 2 biji, dan, ada kamera mundurnya disini, dan tulisan Ranger yang, ini tuh diketok ya, bukan pakai stiker. Dan ada tulisan Raptor-nya juga yang dia tuh emblem, bukan stiker juga. Dan, tuasnya dia berwarna doff, dan ada lampu remnya disini ya. Lampu-lampuannya juga, di belakang ini tuh, dia sudah full LED, dan di lampu-lampuannya itu, di sebelah kiri dan kanannya tuh, dia ada blank spot monitoringnya. Jadi, sudah cukup safety sekali. Dan, kita buka bagasinya. Nah, sama seperti yang sebelumnya, bagasinya, di cover dengan, cover plastik ini, ABS ya, plastik ABS, dan, surfacing line-nya, di bagasinya ini, dia itu ada, asupan listrik, di sebelah kiri situ, ada 2 biji, yang satu, colokan biasa, yang satunya lagi, dia port outlet 12V. Nah, kita duduk di bangku, paling belakang, Ford Ranger, ya, cuma 2 row sih, makanya gue ini, udah balik belakang. Dan, kita bahas satu persatu, yang ada di belakang sini. Nah, kita duduk di belakang sini, itu nuansanya, nuansa beda banget, karena, nuansa jognya ini, dia ada aksen-aksen, warna merahnya gitu ya. Dan, kalau kita duduk berdua di sini, kita dapat armrest, yang ada cupholdernya, 2 biji di sini nih. Kemudian, di belakang sini, kita dapat seatbelt, 3 titik, 3 orang. Dan, door panel ini, menggunakan band plastik keras ya, yang atas ini, kemudian, yang tengah ini, dia udah ada empuk-empukan, yang bahannya sama kayak bahan kursinya. Dan, yang kena tangan kita juga nih, armrestnya, dia juga empuk-empukan. Dan, ada power window, sidor trimnya sini. Dan, tempat penyimpanan, dan ada juga, yang namanya, cup holder di bawah situ. Nah, di belakang bangku depan itu, dia ada tempat penyimpanan dokumennya, sini ya. Dan, kita dapat asupan AC itu, dari konsol box depan sini. Jadi, kita dapat asupan AC dari sini, tapi kita enggak bisa kontrol, anginnya ya, kipasnya ya. Dan, di bawahnya itu, dia ada, USB slot 2 biji, yang satu USB biasa, yang satu TFC, kemudian, dapat colokan juga, yang colokan biasa ya, buat kita ngecas laptop, atau segala macam di sini. Atau, kalau lu mau buat TV juga, bisa nonton di sini. Nah, selebihnya, di dalam sini ya, atapnya itu, dia hitam. jadi, kelihatan mewah banget, di dalam sini. Oh ya, satu lagi, biasanya kan tuas-tuas pintu, kan kalau yang di dalam, di sini ya, kalau ini di, dalam sini, dia tempatnya, dibuat narik pintu ini, ada, apa namanya, ada tuas pintunya, jadi, cukup menarik, inovasinya. Nah, kita duduk di bangku paling depan, ya emang cuma dua row ya, dan duduk di sini, surpresingnya itu nyaman banget. Ini tadi, gue setel posisi, duduk senyaman mungkin, dan, wow, visibilitas ke depan juga, cukup nyaman, cukup enak, dan, kursinya ini, bisa diaturnya cukup lengkap, karena ada adjuster, kemudian, maju-muntul, dan reclining, semua itu, bisa diatur, dalam bentuk elektrik. Jadi, sudah cukup lengkap sekali. Nah, sayangnya, di sini itu, bahan dashboardnya itu, dia, agak keras. Ya, bahan dashboardnya agak keras, tapi yang, di depannya sini, menggunakan bahan, seperti bangkunya ini, dia, berubah, bahan pekupukan, dan ada jejatan asli di sini, kemudian, di bawahnya sini itu, dia ada tempat penyimpanan sesuatu, dan ini itu ada ambient light-nya, selain di sini, terus, di kanan kiri setir sini, ada ambient light-nya, dan di door panelnya sini, dia ada ambient light-nya. Selain itu, duduk di depan sini itu, bangkunya sporty banget, dan, enak banget, karena, lift-nya ini, lift-nya enak, flek gitu ya, dan, headrest-nya itu, di bawah headrest-nya itu, dia ada tulisan traptor, gitu, keren banget, dan, bangkunya sama seperti di belakang, dia ada warna, asen-asen merah, hitam, dan ada jahitan merah, membuat tampilannya lebih mewah. Sekarang kita berbicara tentang penyimpanan tertutup, karena di mobil ini, penyimpanan tertutupnya, lumayan banyak, karena ada di sini, di bawah sini itu ada konsol box, dan ini bisa berguna juga buat armrest, ini empuk-umpukan juga, dan kalau dibuka, dia tempat penyimpanan tertutup, dan di konsol box ini, dia ada power outlet 12 volt-nya juga. Nah, selain itu, ada tempat penyimpanan di sini, nah, ini tempat penyimpanan buat kita ngumpetin handphone, jadi kita bisa naruh handphone atau segala macam di sini, kecil tapi nggak begitu besar, dan di bawahnya itu dia ada tempat penyimpanan tertutup yang lumayan besar, seperti mobil-mobil lainnya. Di depan AC, untuk mobil Ford Ranger ini, udah ada cuff holder di sini, nggak cuma di sebelah kiri, di sebelah kanan juga tempat pengemudi ada. Nah, di tengahnya sini, dia entertain system-nya itu, dia udah gede banget, gede banget, dan ini tuh ukurannya, kalau nggak salah sekitar 12 inch ya, dan, untuk konektivitasnya cukup lengkap, karena dia ada Android Auto, dan juga ada Apple CarPlay-nya, dan selain itu, kita bisa akses kamera 360-nya juga lewat sini, dan kita bisa pilih kamera, mau kita lihat depan aja, atau kita mau lihat depan sampai kanan-kiri, atau kita mau buka kamera belakang juga bisa. Kemudian di bawahnya, ada kontrol AC yang dia tuh sudah digital, dan di bawahnya lagi tuh dia ada wireless charging, udah cukup lengkap banget, ada wireless charging, dan sebelah kanannya tuh dia ada USB slot, dua jenis, yang satu USB biasa, yang satu Type-C. Kemudian di depannya sini, ada tempat penyimpanan handphone nih, disini, dan ada cup holder 2 biji, dan ini first nailing yang sudah modern banget, di pop pilot gitu ya. Di belakangnya cup holder sini, dia ada, buat setting 4x4-nya, dan juga ada, buat ganti mode berkendalanya, dan sebelah kanannya situ, dia ada tombol-tombol nih, buat, idling start-stop-nya, kemudian stability control, sama ada, cutik brake-nya disini. Nah, kita ke instrument cluster-nya nih. Instrument cluster-nya tuh dia full digital, dan cukup lengkap juga, karena pada saat kita, berubah mode berkendalanya disini ya, dia itu tampilannya mobilnya, ada gambar mobilnya, dan mobilnya tuh bergera-gera gitu, menarik sekali, dan bentuk setirnya tuh, ini setir Raptor ya, dia ada hiasan-hiasan Raptor-nya, dan jahitan dengan benang merah, yang mau buat tampilannya lagi-lagi, pesan mewah sekali. Nah, seperti biasa, di setirnya sini, dia ada pencet-pencetan, yang sebelah kiri ini, dia buat adaptive cruise control-nya, sebelah kanan buat MID, dan di bawah masing-masing, di kanan-kirinya tuh, dia ada buat, atur entertain system-nya. Nah, di bawahnya tuh, dia ada tulisan Raptor-nya ya, semua panelnya ada Raptor-nya. Kemudian, setirnya ini, bisa di-stellt-tilt, dan juga telescopic, sudah sangat lengkap sekali, untuk penyetelan setirnya. Sebelah kanan, sama seperti sebelah kiri, ada panel AC, dan disini dilengkapi dengan, cup holder, di depan AC juga, sama seperti di kiri, dan disini ada, start-stop engine button, dan ada tempat penyetelan, lampunya. Nah, kita berbicara ke door trim, door trimnya beda, kalau di belakang itu, pakai plastik keras ya, yang atas. Kalau yang di depan sini, dia menggunakan, bahan empuk-empukan gitu, dan ada jahit-jahitan asli, disini maupun di, armrest-nya sini, yang kena tangan kita tuh, semuanya, empuk-empukan semua. Kemudian ada door lock, seperti biasa, dan sama seperti di belakang, buat buka pintunya tuh, di dalam itu dia, di dalam sini, nggak kelihatan, di tempat buat narik, pintunya sini, sangat inovatif, dan ada empat buah, power window, yang otomatis di, pintu depan aja, yang belakang dia masih, manual. Kemudian ada, electric mirror, yang dia tuh, sudah otomatis, street track juga. Nah, di bawahnya tuh, dia ada, tempat penyimpanan, side pocket-nya, dan ada, apa namanya tuh, cup holder-nya. Apa lagi ya? Oh iya, kalau kita mau buka, cup mesinnya, kalau biasanya, mobil-mobil tuh, ada di, sini ya, kalau yang, next gen ini, ada di, penumpang sebelah kiri, jadi kita bisa dibantu. Selain itu, kalau kita mau ngisi BBM-nya juga, mobil ini, itu pada saat kita buka, cup BBM-nya, itu kita tidak perlu buka, buat nuang BBM-nya, jadi, petugas pertamanya, tinggal tolok aja, nggak perlu buka-buka, jadi, udah praktis banget. Untuk speakernya juga, mobil ini sudah disupport dengan, speaker dari BNO, jadi seharusnya, untuk musiknya, sudah sangat enak sekali. Kemudian ini ada, pion tengah yang sudah auto, die-neck-nya, sunfeeser yang ada kaca, di kedua sisinya, ada lampu baca yang dia, sudah LED, dan, ada tempat penyimpanan kacamata, masih disematkan juga, di mobil ini. Dan di belakang sini, dia tuh ada, kayak, buat, apa namanya, saklar-saklar, yang kosong ya, tapi ini saklarnya masih kosong, karena ini, memudahkan untuk kalian, yang mau nambah-nambah, hiasan seperti, lampu tembak, kemudian strobo, dan segala macam, kalian bisa aktifkan lewat, saklar-saklar yang ada, di atas ini. Nah, gimana, 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 gimana menurut kalian, tentang Ford Ranger Raptor ini, yang dikasih harga, sekitar 1,1 miliar, harganya tuh, cukup fantastis sekali, untuk sebuah double cabin, tapi, yang kita dapatkan juga, di mobil ini, tidak murah. Overall, dari kami, untuk perubahan yang dilakukan oleh Ford, dari generasi sebelumnya, ke next gen ini, merubah tampilannya, yang awalnya agak cute, sekarang menjadi laki banget, dan perubahan-perubahan signifikan, dari sisi kelampuan, dan segala macamnya, banyak banget, yang dirubah oleh Ford, ke mobil ini. Namun, dari kelebihannya itu, ada beberapa, memang, dikurangi oleh Ford. Oke, mungkin itu dulu video dari kami, jangan lupa untuk like, komen, dan share, semua video kami, ke sosial media Anda, dan buat Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, tombolnya ada di bawah, situ tuh, warna merah, dan aktifkan tombol loncengnya, supaya kalian terinformasi, video-video terbaru dari kami. Bersama gue Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam atas. sub indo by broth3rmax